Halo semuanya, selamat datang semuanya Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan Untuk juda kalian, juda Aries, Sun, Moon, dan Rising Untuk reading dari tanggal 15 April sampai dengan 21 April 2024 Reading kali ini sempat sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian Seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing Oke kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini Oke yang pertama ada kartu The Sun Terus Ace of Wands Oke Justice King of Cups Delapan Pedang King of Pentacles Knight of Wands The Emperor Dan tema kalian minggu ini kartunya The Star ya Oke terus by the way, di bawahnya ada kartu Judgment Oke jadi ceritanya Aries, beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi mencoba Untuk mengambil sebuah keputusan yang cukup penting ya dalam kehidupan kalian Jadi mungkin ada sebuah keputusan penting yang perlu ditentukan minggu ini Aries Ya jadi kira-kira apa keputusanmu ya Jadi sangat sarankan jangan buru-buru bagi kamu yang ingin mengambil keputusan Ya coba lakukan penilaian ya terlebih dahulu Dievaluasi ulang semuanya Dilakukan penilaian terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan Ya kalau perlu diskusi dengan orang-orang terdekat Aries Ya apalagi di lihat di bawahnya ada kartu dua cawan ya Jadi artinya mungkin ada yang lagi mencoba untuk diskusi ya Bicara dengan seseorang Mencari pendapat dari orang-orang terdekat Sebelum bisa mengambil keputusan penting ya Dengan kombinasi kedua kartu ini Ya misalnya mungkin ada yang lagi mengambil keputusan soal keluarga ya Keputusan mengenai karir, mengenai keuangan ya Keputusan dalam hubungan cinta dan lain-lain ya Oke di bawahnya lihat dari kartu strength dan sembilan koin Jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin lagi mencoba untuk lebih bersabar ya Kartu strength terutama ketika menghadapi urusan dalam soal keuangan Dengan kombinasi kedua kartu ini ya Mungkin kalian lagi sabar banget, lagi tekun ya untuk bekerja, mencari uang Mungkin lagi mencoba lebih bersabar ketika ingin memperbaiki keuangan Mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah keuangan dan lain-lain ya Jadi intinya pikiranmu itu lagi fokus banget ke dalam segi keuangan Akhir-akhir nih Aries ya sembilan koin Oke jadi intinya sekali lagi Dengan kartu judgment aku lihat minggu ini memang ada sebuah keputusan penting Yang akan kamu coba lakukan ya dengan cara melakukan penilaian terlebih dahulu ya Oke dan lihat tema utama mau minggu ini kartunya the star Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aquarius ya Oke jadi secara umum bisa dikatakan Sebagian besar dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi punya harapan baru nih Aries ya Jadi mungkin ada harapan baru yang akan kamu kejar dengan lebih optimis, lebih percaya diri ya Jadi kira-kira apa harapanmu dalam minggu ini ya Misalnya mungkin lagi punya harapan untuk pindah kerja, harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru ya Mungkin lagi punya harapan untuk memiliki seseorang, memiliki harta benda, memiliki sesuatu hal dan lain-lain ya Jadi memang ada perasaan lebih optimis untuk mengejar sebuah harapan dalam minggu ini ya Oke sekarang kita lanjut, reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian Awal minggu dan di akhir minggu Kita mulai dari awal minggu ya Yang pertama kartunya the sun, ace of wands, the lapan pedang, dan king of pentacles Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo, Taurus, Virgo, dan Capricorn Oke jadi ceritanya di awal minggu beberapa dari kalian mungkin akan tiba-tiba mendapatkan sebuah kejelasan baru Aries ya The sun Jadi bagi kamu yang sedang mencari kejelasan akhir-akhir ini Tenang saja semuanya akan terlihat lebih jelas di awal minggu Fakta dan kebenaran akan terungkap ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya Ya misalnya mungkin ada yang tiba-tiba akan mendapatkan kejelasan dari seseorang Kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain Dan semuanya itu nantinya akan memberikan sebuah semangat baru Ya motivasi baru dalam dirimu Aries ya, ace of wands Jadi memang ada semangat baru setelah menerima sebuah kejelasan dengan kombinasi kedua kartu ini Apalagi tema utamamu kan kartunya The Star ya Jadi memang ada perasaan lebih optimis di awal minggu Setelah mendapatkan sebuah kejelasan baru Ya The sun, cukup bagus energinya ya Oke di bawahnya lihat ada kartu King of Pentacles Dan Delapan Pedang Jadi ceritanya di awal minggu ada juga yang lagi fokus ke dalam segi materi ya Seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan Namun di sisi lain, kenapa memang hatimu itu lagi kurang pede sebenarnya Aries Delapan Pedang ini ya Mungkin lagi kurang percaya diri, agak pesimis ketika menghadapi urusan dalam segi materi ya Jadi sangat sarankan untuk lebih berpikir positif ya Terutama di awal minggu Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu Ada kartu Justice, King of Cups, Knight of Wands, dan The Emperor Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Pisces, Scorpio, Cancer, atau dengan bintang Aries ya Oke, jadi ceritanya di akhir minggu beberapa dari kalian mungkin akan memperoleh sebuah kejelasan juga ya Justice ya, mirip dengan kartu Desan Jadi bisa dikatakan dari awal minggu hingga ke akhir minggu Kejelasan akan kamu dapatkan ya Dengan cukup mudah ya Jadi bagi kamu yang sedang mencari kejelasan Akhir-akhir ini semuanya memang akan terlihat lebih jelas ya untuk minggu ini Dan kejelasan tersebut bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah dan keputusan berikutnya Judgment tadi ya Jadi silahkan gunakan ketenangan pikiranmu King of Cups untuk menentukan langkah yang terbaik Sambil mendengarkan kembali intuisimu Aries Soalnya kenapa? Intuisimu tiba-tiba lebih peka, lebih tajam ya di akhir minggu Jadi perlu memang untuk lebih menggunakan isi hatimu Ketika menghadapi sebuah langkah dan keputusan ya King of Cups Oke, di bawahnya lihat dari kartu The Emperor dan Knight of Wands Jadi ceritanya di akhir minggu Memang ada usaha juga untuk mencoba mengatur ulang Ataupun mengendalikan ulang ya kondisi tertentu dalam kehidupan kalian Agar apa? Agar tidak bertambah kacau Agar lebih stabil ke depannya Sambil menggunakan semangat lebih dalam dirimu Ya Knight of Wands Jadi memang ada perasaan lebih antusias Ya lebih enerjik, lebih semangat Ya untuk mencoba mengatur ulang Kondisi tertentu dengan kombinasi kedua Nah kartu ini Jadi kira-kira apa yang perlu diatur ulang Aries Ya misalnya mungkin lagi mengatur ulang nih Kondisi pekerjaan, kondisi keuangan Agar lebih stabil ya Mungkin lagi mengatur ulang kondisi keluarga Dan lain-lain di akhir minggu Ya oke sekarang kita lanjut Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan Keuangan dan kisah semaramu Oke Oke Aries sekarang kita mulai Oke yang pertama ada kartu Page of Cups Terus Wheel of Fortune Terus Queen of Swords Dan The High Priestess ya Oke langsung kita bahas Kita mulai dari segi karir dan keuangan Terlebih dahulu Oke kartunya Wheel of Fortune Dan Page of Cups ya Jadi ceritanya minggu ini memang ada sebuah Perubahan penting yang akan kamu lakukan Aries Untuk apa? Untuk memperbaiki keadaanmu Ke arah yang lebih baik Jadi kira-kira apa yang akan kamu ubah nantinya Ya disini ada perubahan baru yang akan kamu lakukan Sambil mendengarkan intuisi kembali Page of Cups Misalnya mungkin lagi mengubah caramu ya Ketika bekerja, ketika mencari uang ya Mungkin lagi mengubah caramu ketika Menghadapi orang-orang di kantor ya Ketika menghadapi customer, ketika menghadapi rekan bisnis dan lain-lain Jadi memang ada perubahan baru Yang akan kamu coba lakukan untuk minggu ini ya Dan semuanya itu memang akan kamu hadapi dengan penuh optimis ya Soalnya tema utamamu The star Jadi memang hatimu itu merasa lebih percaya diri Lebih optimis ya Untuk melakukan perubahan baru Dalam minggu ini ya Bagian lain jangan lupa Kartu Wheel of Fortune juga melambangkan roda keberuntungan Jadi sebenarnya cukup bagus kok energinya Ya beberapa dari kalian akan merasa lebih beruntung Untuk minggu ini Aries ya Jadi mungkin keberuntungan akan berpihak sama kamu dalam minggu ini ya Cukup bagus energinya Oke sekarang kita lihat kisah asmaramu Ada kartu The High Priestess dan Queen of Swords ya Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra Gemini Aquarius Atau dengan bintang Pisces ya Oke jadi ceritanya untuk minggu ini Memang ada pikiran tajam Pikiran cerdas ketika menghadapi urusan dalam Percintaan ya Si Ratu Pedang Jadi gunakan kecerdasanmu untuk melangkah maju ke depan ya Sambil mengamati ulang ya Kondisinya terlebih dahulu sebelum mengambil langkah dan keputusan The High Priestess Ya kartu ini melambangkan energi pasif Jadi memang energinya agak melambat ya Dalam segi percintaan minggu ini ya Jadi gunakan waktu untuk mengamati ulang ya Kondisi percintaan yang sedang kamu jalani Sebelum mengambil langkah dan keputusan ya Dan tenang saja memang minggu ini memang ada perasaan lebih optimis ya Dengan kartu The Star sebagai tema utama Jadi hatimu itu lebih pede ya untuk mendekati seseorang misalnya Mungkin merasa lebih optimis untuk menjaga dan memperbaiki hubungan cinta dengan pasanganmu Dan lain-lain ya dalam minggu ini ya Oke teman-teman kalian sekitar dulu untuk readingnya Semoga readingnya bermanfaat Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Bye-bye